Intro Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem online one offline di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Jalan Veteran Banjarmasin Timur mulai dibuka Baisukan Senin 28 Juni 2021 Jalur online dihususkan bagi peserta didik jalur prestasi akademik Sedangkan offline dihususkan bagi peserta didik yang ingin mendaftar jalur zonasi maupun perpindahan Pemirsa berikut untuk kehabaran selengkapnya Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem online one offline di SMP Negeri 7 Banjarmasin, Jalan Veteran Banjarmasin Timur Mulai dibuka Baisukan Senin 28 Juni 2021 Jalur online dihususkan bagi peserta didik jalur prestasi akademik Sedangkan offline dihususkan bagi peserta didik yang ingin mendaftar jalur zonasi maupun perpindahan Wakasek bidang kesiswaan SMP Negeri 7 Banjarmasin, Samsudin, Wetakuni Prima TV membedahkan Di tahun ajaran baru 2021-2022, SMP Negeri 7 menerima siswa sekitar 160 orang Nah akan mengisi 5 ruang belajar Sedangkan peserta didik yang diterima melalui jalur akademik sekitar 12%, jalur non-akademik 8%, jalur perpindahan 5% Dan sisanya jalur zonasi, Samsudin sangat bersyukur antara antusias warga yang menginginkan anaknya bisa belajar di SMP Negeri 7 Banjarmasin Bahkan saban tahun terus meningkat Samsudin meminta peserta didik yang akan melakukan pendaftaran melalui jalur offline tetap mematuhi protokol kesehatan Nah perpindahan orang tua itu dengan banyak yang menunjukkan reputasinya Nah makasih orang tua Nah kalau itu sudah Kalau tidak diberikan dengan masalah jalur ini Jalur luar yang SD-nya berada di luar Nah kadang-kadang orang banyak jalan tahan Seperti kemarin itu jalur prostasi Karena kadang-kadang orang berikirannya menjadi belasai asa anak-anak tinggi nilainya Anggara daerah masuk Nah padahal Kemerintah daerah daerah Kalau berada di Bapak-bapak Sekalian juga memberikan kesempatan Untuk warga Banjarmasin yang temper Yang prestasi Untuk bisa pendaftar Pintas Nah teman-teman aja Sebenarnya yang selesai 35% Silahkan banturnya Kalau jalur ini pak Dari luar daerah itu buru persen pak Kalau disini Mawar seseorang kurutan persetadidik memadahkan Anaknya mendaftar melalui offline Karena pindahan dari daerah rantau kepentingan Tapin Menurut Mawar Segala persetatan sudah dipersiapkan Termasuk surat pindah dari sekolah sebelumnya Nah ini pendakaran masuk jalur apa Pindahan Jadi pindahan dari rantau Kalau pindahan offline Jadi harus ke sini aja Jadi tadi sudah lengkap aja Cuma disuruh mengisi Rapat anak Rata-ratanya Nilainya katanya? Nilainya Nilai persesernya Jadi esok kan ya Diburuh bawah Lalu pulang Menyerahkan ke sekolah Untuk perlengkapannya apa aja Sarat-saratnya jerbu Kalau pindahan? Pindahan Pemerjaan Habis itu rapat Lima semester Habis itu Kakak Terus Sementara itu penerimaan peserta didik baru Di SMP Negeri 7 Banjarmasin Dibuka mulai 28 sampai dengan 30 Juni 2021